Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasul Salam Rahayu, Salam Sejahtera Sehat selalu buat saudara-saudaraku yang ada di Nusantara dan Republik Indonesia yang kita cintai ini khususnya kepada para Beni Sepuh yang ada di Nusantara para tokoh agama yang tak lupa saya hormati kepada para ulama, para kiai, para asadid para ustad yang selalu memberikan kajian dan motivasinya Salam, Salam di kesempatan hari ini saudara-saudaraku semua mari kita pelanjatkan punyai syukur kepada Allah SWT dengan perlindungan dan rahmatnya kita masih bisa saling menyapa dan bahan materi kali ini yaitu tentang Bineka Tunggal Ika ataupun Garuda Pancasila disini kita akan belajar bersama saudara-saudaraku semua atau merenungi atau mengkaji dari lambang Pancasila ini untuk menjadi bahan renungan buat kita semuanya saudara-saudaraku yang ada di Nusantara terutama teman-teman atau saudara-saudaraku yang mempunyai perjalanan spiritual tentunya semoga bisa melengkapi bahan kajian buat teman-teman semua dengan lambang Garuda Pancasila ini tentunya kita bisa memaknai dalam kehidupan nyata kehidupan sehari-hari diaplikasikan untuk tindakan keperbedaan kita karena kita hidup harus punya prinsip terutama dan kita mari mulai dengan baca basmala bismillahirrohmanirrohim dengan seizinnya dengan kehendaknya kita mari menguraikan atau mendefinisikan makna dari Garuda Pancasila ini dengan nurani kita dengan mengedepankan hati kita dengan akal yang kita punya disini untuk meyakinkan bahwa kita sebagai manusia harus tentu menggali menempa lagi untuk mau belajar men-introfreksi diri untuk lebih berpikir lebih jernih dan lambang Pancasila ini merupakan warisan para leluhur kita dengan mengkaji ataupun menghayati dimana lambang Pancasila ini tentunya mengulas dari beberapa peristiwa masa lalu dengan peradaban peradaban dimana yang ada di Nusantara ini berlantaskan Pancasila ini maka tatanan seluruh dunia maka akan bisa berdamai dengan mengenalkan Pancasila ini ke seluruh dunia ataupun seluruh bangsa tentunya dengan lambang Pancasila ini akan membawa tatanan dalam kemakmuran ataupun disebut kerugunan nah kita lebih akan menguraikan dimana itu sebuah tatanan dimana masing-masing punya posnya masing-masing punya tugasnya dimana saya akan lebih menguraikan dengan bahasa umum ya mengaknai dimana untuk kepribadian diri kita sendiri dari lambang Pancasila ini dengan Garuda Pancasila dengan lambang pintang dengan lambang rantai terus lambang banteng terus lambang padi dan kapas dan beringit ini kita akan menguraikan dengan bahasa umum dimana untuk memaknai dalam kehidupan nyata dalam keseharian kita tentunya dengan menguraikan dimana lambang Garuda Pancasila ini sekali lagi saya ingin memberikan sudut pandang dimana untuk menjadi sebuah kajian buat diri pribadi kita dimana menjadi fondasi ataupun menjadi suatu motivasi bahwa makna dari Garuda Pancasila ini ada di diri kita di wujud ini dengan bahwa Garuda itu Garuk dada kita untuk mengetahui dimana dengan lambang lambang itu tentunya bahwa bintang yaitu tentang akal kita untuk bisa menerangi dimana kita mau belajar menggunakan akal kita ke hal yang positif mau membantu orang lain dengan keilmuan keilmuan yang saudara saudara miliki dengan kemampuan kemampuan tentunya dari kandak Allah subhanahu wa ta'ala dengan keesaannya dengan rahmatnya kita menjalankan tugas-tugasnya terus rantai yaitu tentang gotong royong kita dalam kehidupan sehari-hari harus saling bisa melihat di mana gotong royong ini memiliki dari perbedaan suku budaya yang ada di Indonesia ini tentunya kita masih bisa menjalankan suatu tatanan dimana bahwa negara kita masih bisa untuk saling bergotong royong asal ada niat asal ada kemauan disini lambangnya sudah diberikan oleh kepala leluhur mari kita tempa lagi mari kita untuk belajar lagi terus beringin dimana kesatuan bahwa Nusantara ini berbagai pulau berbagai adat berbagai suku berbagai ajaran dimana harus saling satu sama lain menghargai jangan saling menyela dan banteng ini merupakan suatu kajian dimana untuk kita pahami bahwa sesuatu yang ada di diri kita itu gak jauh lepas dari apa yang diwariskan oleh peradaban budaya leluhur kita dimana bahwa suatu makna yang harus kita pelajari itu dari peristiwa para leluhur ataupun peristiwa para pelaku kisah yang membuat kisah tentunya harus ada pelaku ya dan disini kita mau menyampaikannya dengan bahasa umum dimana bahwa Pancasada ini harus diterapkan ke badan jiwa raga kita masing-masing untuk mewujudkan dimana para leluhur kita memberikan kajian makna yang sangat luar biasa dimana untuk mengetahui jiwa raga kita itu tentunya memiliki arti yang berguna buat bangsa buat negeri ini dimana suatu tatanan jika masing-masing dari kepribadian kita memaknanya dengan hati nurani yang berdasarkan dari bimbingan Allah subhanahu ta'ala bukan mengedapankan diri kita bukan mengedapankan ambisi kita bukan mengedapankan golongan kita namun disini Garuda Pancasila ini mengesatukan dimana perdamaian disini sudah jelas kesatuan yang Maha Esa berbedaan ajaran berbedaan keyakinan namun satu tujuan dan kedua kemanusiaan yang adil dan beradab disini kita sebagai manusia harus bisa menghargai satu sama lain dan menghormati satu sama lain dan semuanya tentunya sekali lagi poin hari ini lambang dari makna Pancasila ini dengan apa yang saya ucapkan tentunya ini jangan melihat dirikunya disini kita jangan mendepankan egois jangan mengedepankan suatu tatanan dimana di luar diri kita namun disini bangunlah jiwa raga kita sendiri masing-masing untuk lebih mengedepankan yang satu yaitu keimanan dimana kebenaran milik Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya makna dari lambang Pancasila ini memiliki arti dimana suatu bangsa ataupun suatu negeri dapat merasakan ataupun dapat menjalankan ataupun dapat menyikapi suatu makna dimana kalau sudah suatu jiwa raga kita terbangun satu sama lainnya maka dari situ dengan sila yang kelima bakalan bisa terwujud namun balik lagi dengan kita manusia hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang diinginkan apa yang diinginkan anankan oleh Nusantara ini dengan sila kelima terutama yaitu bangunlah jiwa raga kita yang ada di dalam diri kita pahamilah renungilah dengan posnya masing-masing ataupun dengan bidangnya masing-masing dan sekurang lebihnya dari urayan kali ini yaitu kita mohon maaf dari nurani dan lahir batin saya pribadi terutama disini saya mau mengulaikan dimana bahwa sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua jangan melihat dirikunya mohon maaf bila ada ucapan ataupun kata yang kurang pas disini semoga kita mendapatkan perlindungan dan mendapatkan sebuah petunjuk bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih yang sudah menyaksikan video ini wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati